2 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mama semuanya Gimana kabarnya Mudah-mudahan mama dan keluarga Selalu dalam keadaan sehat ya Amin Hari ini mama Nova ingin Memberikan tips sukses Mengajari si kecil belajar di rumah Di masa pandemi Oh iya barangkali diantara Mama-mama yang sedang menyaksikan Video ini ada yang ingin berbagi Bagaimana pengalaman Dan suka-dukanya pada saat Mengajari si kecil belajar di rumah Di masa pandemi ini Bisa ya komen di bawah Kita lanjut aja ya Maya Apa aja sih tips sukses Mengajari si kecil belajar di rumah Di masa pandemi Jadi ini menurut pengalaman pribadi saya ya Maya Menurut saya yang pertama Ciptakan suasana senang Kemudian tidak monoton Persiapan materi yang mantap Nah yang terakhir Sabar Nah ini kunci utamanya Sebelum memulai pelajaran Kita harus menciptakan Suasana yang menyenangkan Untuk si kecil Dengan begitu Nanti dia akan lebih Bersemangat Dan lebih mudah Untuk menerima materi Yang kita ajarkan Eh teman-teman Hari ini Saya Mau Berasa dulu Teman-teman Mau Tenggel Meng 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 Teman-teman Yang selanjutnya adalah Tidak menonton Jadi Mama-mama semuanya Bisa mengeluarkan Ide-ide kreatif Yang mama miliki Untuk dijadikan sebagai Media pembelajaran Buat si kecil Nah misalkan Kita memberikan materi Isinya itu Bisa kita sampaikan Melalui Nyanyian Jadi kita bisa Menyanyi Bersama si kecil Kemudian Kita juga Bisa Mengajak Si kecil Untuk keluar Di area sekitar Dekat rumah kita Jadi Tidak Hanya Berhadapan Di Buku saja Nah kita juga Bisa Menggunakan Bahan-bahan Yang ada Di sekitar kita Untuk dijadikan Sebagai media Pembelajaran Nah dengan begitu Si kecil Akan merasa Lebih senang Dalam menerima Apa yang kita Berikan Selanjutnya Adalah Persiapan Materi yang Mantap Dua Tidak Nah tulis Angka tiga Oke ini gambar Berapa Kelincinnya Ada berapa Tulis Angka tiga Ini kelincinnya Ini ada berapa Jadi dijumlahin Kelincinnya Ini ada tiga Ini ada dua Tiga Ini ditamp Dua Sama dengan Hitung Ada berapa Kelincinnya Satu Dua Tidak Terima Nah kita Sebagai orang tua Juga Harus ikut Belajar ya Kita belajar Apa aja Yang Harus Diberikan Kepada Petra-petri Kita Materi Apa Yang Harus Diterima Oleh Mereka Sesuai dengan Isianya Nah kita Bisa Mencarinya Dari Membaca Buku Atau Membaca Silabus Silabus Nah Bisa juga Searching Di internet Nah kita Bisa Menjadikan Bahan-bahan Tersebut Untuk Nanti kita Berikan Kepada Sekecila Terima kita ajarkan ya bunyaya walaupun belum sempurna tetapi kita perbaiki sedikit lebih sedikit insya Allah akan jadi lebih baik nah yang terakhir nih sabar nah ini kunci utamanya ya bunyaya kita harus sabar pada saat mengajarkan si kecil sekian mah tips dari Mama Nova semoga bermanfaat ya amin ya merobat alamin terima kasih buat yang sudah menonton semuanya jangan lupa ya dukung channel youtube Mama Nova supaya lebih berkembang jangan lupa like, comment, share dan subscribe subscribe